Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua Dewan juri yang terhormat dan pemerhati debat yang kami banggakan Mosi perdebatan kita kali ini diperhadapkan pada Kau feminisme menyesalkan keterlibatan perempuan dalam olahraga baku hantam Contohnya Mixed Martial Arts Permasalahan yang terjadi Pertama kami perlu mengkarakterisasi atau menggaris bawahi Apa ini maksud dengan kau feminisme dalam musim perdebatan kita kali ini Feminisme berarti suatu ideologi dan sebuah gerakan sosial Untuk mencapai kesetaraan hak antara perempuan maupun laki-laki Dewan juri yang terhormat berbicara mengenai feminisme Tidak terlepas dari pemahaman mengenai konsep jenis kelamin maupun gender Konsep jenis kelamin ini mengacau pada perbedaan biologis diantara pria maupun wanita Berangkat dari statusku yang terjadi pada musim perdebatan kita kali ini Yaitu adanya stigma negatif yang mendukung wanita yang gagah dan mendukung bahwa wanita yang gagah adalah wanita yang setara dengan pria Hal ini terjadi pada masalah stigmatisasi bahwa penggambaran wanita yang harus kuat dan gagah harus setara dengan pria Bahwa wanita harus menunjukkan sisi maskulin seperti layaknya pria agar diterima di masyarakat Karena pada umumnya orang-orang berpendapat bahwa perempuan yang terlibat sebagai olahragawan yang demikian Adalah mereka memiliki karakter yang tunggal atau karakter yang bersifat khas yang berarti karakter yang bersifat kuat Dewan juri yang terhormat Masyarakat pun percaya kalau perempuan yang kuat itu adalah perempuan yang kuat secara fisik dan memiliki kesetaraan terhadap pria Dewan juri yang terhormat di Indonesia terdapat salah satu olahraga baku hantam Yang paling mendapat sorotan ataupun perhatian publik di negara kita Yaitu olahraga wanita MMO Secara umum perempuan itu adalah makhluk yang lemah Artinya oknum yang perlu dilindungi ataupun kaum yang rentang terhadap permasalahan ini dewan juri yang terhormat Jadi kalau kaum wanita atau fenimisme terlibat olahraga baku hantam Akan merusak secara fisik maupun mental si wanita tersebut Tak hanya itu, hal ini juga berkaitan dengan bahaya kesehatan yang lebih diutamakan dibandingkan profitabilitas yang didapatkan dari olahraga tersebut Pun dimanjuri terhormat, kami sebagai tim pemerintah akan membuktikan bahwa olahraga mixed martial arts bukanlah sarana yang tepat Untuk memberikan akses bagi perempuan dalam memperjuangkan kesetaraan mereka Meskipun olahraga merupakan salah satu metode yang terbaik Namun masih ada cabang-cabang olahraga lainnya yang akan memberikan dampak lebih besar ataupun baik Contohnya, Grandmaster Irene yang menjadi juara dunia catur, Susi Sutanti yang merupakan juara bulu tangkis Dimana olahraga catur maupun bulu tangkis ini lebih mengendepankan keelegenan dari wanita Dan kecerdasan berpikir dan kematangan sikap dari seorang wanita tersebut dewan juri yang terhormat Tak hanya itu, kami juga sebagai tim pemerintah akan merepresentasikan kaum feminimisme yang akan kami perjuangkan dari tim kami Yaitu sebagai kaum wanita harus mampu bergandengan setangan satu sama lain dan tidak saling menyakiti satu sama lain Sementara, melalui olahraga baku hantam inilah akan mengakibat perseteruan atau ketidaksatuan antar wanita Kami ingin adanya persatuan dalam kaum feminimisme satu sama lain agar representasi wanita bisa didapatkan untuk setiap dimanapun mereka berada Inilah efektivitas yang ingin kami perjuangkan dewan juri yang terhormat Dewan juri yang terhormat, persatuan dan perlindungan yang diperlukan oleh kaum feminisme tidak hanya melalui olahraga baku hantam itu saja Di dunia versi pemerintah pembuka kami, situasi ideal yang akan terjadi jika wanita berhidup berdampingan satu sama lain Akan mendukung perempuan ataupun laki-laki agar mendapatkan kesempatan yang sama ataupun mendapatkan posisi yang sejajar satu sama lain Perempuan dan lelaki bisa sama-sama menjadi seorang pemimpin, bisa berbagi pendapat maupun berbang Bisa berada dalam spektrum feminitas ataupun maskulinitas yang bisa saling melindungi satu sama lain Sehingga dalam dunia kami, feminisme dapat wujud menjadi kesetaraan gender Misalnya dalam persamaan bidang politik, ekonomi, personal, sosial Sehingga tidak adanya diskriminasi antara kaum wanita maupun kaum pria Berdasarkan paradigma dari masyarakat itu sendiri, dewan juri yang terhormat Pun dewan juri yang terhormat, untuk mewujudkan tingkat kesetaraan antara wanita dan pria tadi Tidak hanya berdasarkan tingkat kemas kulintas saja ataupun tingkat kekuatan antara mereka Tetapi dapat menunjukkan jati diri wanita tadi melalui berbagai hal Yaitu bisa saja membantu sama wanita melalui pendidikan Yang akan mengakibatkan wanita tersebut menjadi wanita kari Tak hanya itu, peran ataupun pihak yang terkait juga harus mampu menumbuhkan sikap wanita Ataupun mengembangkan kaum fenimisme ini menjadi kaum yang dapat mengembangkan diri sendiri Misalkan dengan adanya peningkatan pelayanan umum dan kebijakan publik yang lebih pro terhadap perempuan Hal ini berarti perempuan memiliki akses pelayanan terbuka ataupun fasilitas yang sama dengan pria Dalam arti mendapatkan hak maupun kesempatan yang sama Tak hanya itu, dewan juri yang terhormat Hal ini juga dapat dilakukan dengan memastikan partisipasi penuh dan aktif perempuan Dan kesempatan yang sama untuk kepemimpinan di semua tingkat Pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi maupun publik Pun diwan juri yang terhormat, terdapat juga hal yang dapat membuat kesetaraan antara pria dan wanita ini dapat terwujud Yang tidak hanya dilakukan melalui olahraga adu tonjok itu saja diwan juri yang terhormat Ada pun caranya yaitu melalui akses dan kesempatan yang setara di bidang ataupun posisi yang bisa dibilang strategis Guna mencapai inklusivitas, akses seperti pejabat publik, kesempatan mengembangkan diri di bidang pendidikan ataupun pelayanan publik Kesempatan mengembangkan diri ataupun dengan bidang-bidang lain yang berkaitan untuk pengembangan diri wanda tersebut Selanjutnya, kami sebagai pihak pemerintah juga ingin mengembangkan bagaimana paradigma masyarakat itu berubah terhadap kesetaraan masyarakat yang tidak sama kepada pria Dikarenakan fisik mereka yang tidak setara, dikarenakan dengan adanya paradigma masyarakat tersebut dengan mereka mengikuti sebuah olahraga adu tonjok ataupun kekerasan Dapat merusak cita perempuan yang semulanya dianggap lemah lembut menjadi kasar Untuk itulah, olahraga tersebut tidak bisa mencapai kesetaraan jenet antara pria dan wanita Puan Dewan Juri Terhormat, dengan adanya olahraga adu tonjok ini ataupun olahraga yang bersifat kekerasan ini Masyarakat juga akan menganggap jika wanita terlibat oleh olahraga baku hantam ini akan merusak fisik maupun mental wanita itu sebenarnya Dan akan berimbas kepada pengaruh di masa yang akan datang maupun di masa yang sekarang Oleh karena itu, Dewan Juri Terhormat, kami sebagai tim pemerintah dengan tegas dan mantap menyetujui mosi perdebatan kita kali ini Bahwa kaum finimisme tidak hanya terwujud oleh kegiatan olahraga yang bersifat baku hantam ini saja Tetapi dapat dilakukan oleh berbagai kegiatan-kegiatan yang bersifat elegan dan bersifat mempersatukan kaum wanita itu sendiri dan itu terhormat Oleh karena itu, kami setuju akan mosi perdebatan kita kali ini Sekian, terima kasih Terima kasih